Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel youtube saya Dapur Ida MTD Di video ini saya akan memasak arsik ikan mas khas bata Nah, sebelum saya mulai memasak arsik ikan mas khas bata Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini Untuk memasak ikan mas arsik nas khas bata Bahan yang diperlukan adalah 1 kg ikan mas yang dibersihkan perutnya saja Dan sisinya tidak perlu dibuang 50 gr cabai merah 100 gr bawang putih 100 gr bawang merah 100 gr kemiri 50 gr andaliman 25 gr kunyit 25 gr jahe 25 gr cb rawit Garam 100 gr lengkuas 4 buah asam cekala 5 buah kencong 4 potong asam kandis 20 batang serai 250 gr kacang panjang 200 gr bawang bata Dan air Mula-mula Mula-mula Kita akan memori Jeruk nipis Ke ikan Dan memberi Garam Sedikit Dari ikan Pada pun gunanya untuk menghilangkan bau amis dari ikannya Setelah dilumuri Saya akan sisihkan terlebih dahulu Selagi menunggu ikan didiamkan Kita akan memotong bahan-bahan yang diperlukan tadi Pertama kita potong bawang putih Bawang merah Kunyit Kemiri Jahe Cabai Dan kemudian Kita gabungkan di satu tempat Selanjutnya Saya akan memotong bawang bata Sebelum dipotong Bawang bata perlu dipisahkan dari akarnya Memisahkan Cukup kita potong bagian bawah akar Setelah dipisahkan dari akar Potong bawang bata sepanjang jari terunjuk Kira-kira lebih kurang 7 cm Setelah dipisahkan dari akar Setelah dipisahkan dari akar Potong semua sampai habis Kemudian potong kacang panjang Di sini saya telah memotong kacang panjang lebih dahulu Kemudian kita mengupas Kencong Sebelum dibelah dua Kencong yang daunnya lebih tua Kita kupas Dan kita sisihkan Tetapi tidak dibuang Karena bisa digunakan Untuk alas ikan nanti Kemudian semuanya dibelah dua Sekarang kita akan Menggeprek serai Serai digeprek untuk alas ikannya Agar tidak lengket di wajan Terima kasih telah menonton Sekarang geprek asam cekala Cukup sampai pecah saja Langkuas Oke Setelah itu kita akan Memblender Bumbu Bahan bumbu Disini saya menggunakan blender yang kecil Dan kita akan berulang-ulang Memblendernya Karena tidak muat Oke Jangan lupa Kasih sedikit air Setelah itu kita akan Saya tempatkan di wadah yang agak besar Oke lanjut Blender berikutnya Oke kasih sedikit air Terima kasih telah menonton Oke yang terakhir Oke yang terakhir Terima kasih sedikit air selamat menikmati oke bumbu yang telah dihaluskan kita tambahkan 1 sendok makan garam lalu kita aduk agar menyatu oke selanjutnya kita akan melumuri ikan dengan bumbu yang telah dihaluskan ya balur seluruhnya masukkan ke dalam perut ikannya disini saya akan memasukkan beberapa batang bawang batak dan kacang panjang ke dalam perut ikan dan saya masukkan bumbunya masukkan lagi ke dalam perut ikan yang satunya masukkan bumbunya ini gunanya agar ikan tidak terlalu kempes oke sekarang kita akan mengusun serai di dasar wajan disini saya menggunakan wajan yang ukuran lebih kurang 36 cm jika ada yang besar sebaiknya gunakan yang besar agar kita tidak perlu menambah-nambah air lagi susun serai di dasar wajan gunanya serai ini selain dari mengharumkan agar ikan tidak gosong dan tidak lengket di wajan oke susun semua kemudian daun kenceng yang tua setelah terai saya akan meletakkan ikannya di atas terai oke ya kasih bumbu masukkan asam cekala dan kuas oke masukkan bawang batak masukkan penceng bawang batak kacang panjang oke ya selanjutnya masukkan lagi bumbu dan timpah lagi dengan bawang batak dan kacang panjang semuanya kesemkan dis dan asam cekala yang masih sisa dimasukkan semuanya oke masukkan sisa bumbu oke kemudian saya akan menambahkan air sampai ikan tenggelam atau sampai wajannya penuh kemudian kita tutup dan kita nyalakan api sedang kita tunggu sampai mendidih ya nah sekarang ini sudah mendidih dan airnya ada yang meruap keluar kita buka kita buka tutupnya ya sementara kita buka agar airnya tidak tumpah keluar setelah airnya menyusut sedikit kita tutup kembali disini airnya disini airnya masih keluar sedikit-sedikit akan saya ganjal tutupnya dengan sepatu ini kita masak sampai agak mengering nah disini sudah agak mengering ikan ini sudah sebenarnya sudah bisa disantap tapi yang menjadi ciri khas ikan arsik as batak itu adalah tulangnya lunak dan bisa kita makan seperti makan daging ikannya jadi saya akan tetap masak ikannya sampai lunak dengan menambahkan air sampai ikannya tenggelam lagi dan kita masak sampai mendidih oke saya tambahkan air sampai ikannya tenggelam lagi atau sampai wajannya penuh oke kita tutup lagi dan kita tunggu sampai mendidih setelah mendidih matikan kompor dan kita diamkan selama kurang lebih 10 jam karena ini saya memasak air sore maka kita diamkan satu malaman ini ikan yang sudah kita diamkan selama semalaman sekarang kita masak kembali dengan api kecil sampai airnya mengering nah air sudah mengering kita matikan kompornya dan diamkan sejenak agar panas tetap memasak ikannya oke sekarang pastikan sudah lunak dan akan saya plating oke akan saya letak di piring ini harus benar-benar hati-hati mengangkatnya agar ikannya tidak hancur oke selamat mengering nah sekarang bisa kita lihat makanan sudah masak dan ikannya saya belah ya tulangnya benar-benar lunak ya ya ini tulangnya benar-benar lunak dan bisa dimakan seluruhnya dan siap untuk disantap nah sekian video memasak ikan arsik khas bata dan tunggu video selanjutnya dari saya jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya